Ketiga terdakwah yakni Kepala Pekon Binjai, Siti Fatma, Kepala Pekon Tiyuh Memon, Muhammad Ali Said, dan Kepala Pekon Banjar Ilir, Indrawan. Ketiganya dijerat pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dalam ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Kejadian bermula pada tahun 2017 lalu, Terdakwah Idrawan menjabat sebagai Ketua Abdesi, Muhammad Ali sebagai Sekretaris, dan Siti sebagai Bendahara Abdesi, meminta sejumlah uang sebesar 7,5 juta rupiah setiap Kepala Pekon yang terdaftar di Abdesi. Dari 27 Kepala Pekon, sebanyak 18 Kepala menyerahkan uang sebagai uang keamanan. Jika tidak memberikan ketiga terdakwah tidak dijamin keamanannya, bahkan dikeluarkan dari anggota Abdesi. Dari 18 Kepala Pekon, ketiga terdakwah berhasil mengumpulkan uang sebesar 128 juta rupiah. Rencananya uang akan diberikan ke beberapa oknum pemerintahan dan untuk keperluan pribadi. Namun belum sempat menyerahkannya, ketiga terdakwah ditangkap operasi tangkap tangan. Atas dakwahan ini, Majelis Hakim yang diketuai, Samsudin, menunda sidang. Sidang kembali digelar pekan depan dengan agenda keterangan saksi. Leo Dampiari melaporkan.